Yaho, aminazen, welcome back again with Mr.K disini Aduh, baru keluar spoiler singkatnya doang, tapi chapter 1044 ternyata gak kalah bikin pusing dari chapter sebelumnya Ya, informasi yang terbongkar di versi spoilernya bikin Mr.K gak tahan pengen bahas sedikit tentang buah iblis hito-hito nomi mythical zoania model Nika Yowes, mumpung Mr.K lagi agak kosong, tak buatin aja langsung konten 3N alias ngobrol ngalur ngidol ngebahas tentang buah iblis hito-hito nomi mythical zoan model Nika Guys, terbongkarnya nama asli dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy langsung membuat beberapa hal menjadi sangat menarik buat dibahas Selain banyak teori-teori yang salah menebak tentang nama ataupun kekuatan dari buah iblis milik Luffy Ternyata gak sedikit juga yang bisa menebak baik nama asli ataupun kekuatan dari awakening Luffy nantinya Meski kayaknya kalau kita sedikit refresh ke belakang Mungkin salah satu teori yang paling sedikit dipercayai adalah teori yang bilang kalau buah iblis Luffy merupakan buah iblis bertipe zoan yang memiliki nama hito-hito nomi mythical model Nika But buat sekarang kita kesampingin dulu masalah Luffy dan kekuatannya Soalnya ada satu hal yang lebih menarik yaitu konfirmasi kalau ada sebuah buah iblis mythical model Nika Yang mana kalau kita perhatiin baik-baik ketika nama mythical keluar maka referensi yang digunakan oleh Uda Sensei biasanya bersumber dari dunia nyata Ya misalnya aja buah iblis Phoenix milik Marco atau yang terbaru milik Yamato atau yang paling deket itu milik Sengoku karena masih sama-sama hito-hito nomi jenis mythical Namun yang menarik adalah sejauh yang kita tahu kayaknya nama Nika masih terlalu asing di pendengaran kita padahal harusnya suatu mitologi pasti pernah kita dengar ceritanya Nah berawal dari hal inilah banyak orang langsung mencari beberapa informasi tentang dari mana sebenarnya Uda Sensei mengambil referensi mitologi sun god Nika ini Soalnya kalau sosok Nika hanya karakter fiktif atau buatan doang yang mana cuma ada di dunia One Piece aja Maka hal ini akan terkesan berbeda dengan pola yang selama ini Uda Sensei gunakan Anyway Mr.K sendiri percaya kalau Uda Sensei pasti mengambil referensi Nika itu dari makhluk mitologi dunia nyata Makanya waktu ada orang yang bilang kalau Curupira is real Mr.K pun langsung ngecek dan ngebaca beberapa kemungkinan tentang sosok makhluk mitologi itu Buat yang belum tahu singkatnya Curupira itu adalah makhluk mitologi dari Brazil yang menjadi penjaga suatu kestabilan dari ekosistem hutan dari sekelompok orang-orang yang tamak Nah dari penjelasan cerita itu aja ada beberapa hal yang sangat berhubungan dekat seperti asal-usulnya yang berasal dari Brazil Lalu wujudnya yang sangat mirip dengan apa yang pernah kita lihat di Color Spread Chapter 1028 Terakhir perlambangan hutan juga bisa kita ibaratkan seperti keadaan di dunia One Piece saat ini Dimana dunia sedang diambil alih oleh orang-orang yang licik Atau yang bisa kita bilang pemerintahan dunia yang memanipulasi dan menyembunyikan beberapa informasi tentang kebenaran dunia ini Namun selain kemungkinan referensi ini diambil dari makhluk bernama Curupira Ada juga yang menebak kalau kemungkinan sosok mitologi sungkat nikah diambil dari cerita rakyat Brazil lainnya Atau lebih tepatnya, pahlawan bagi orang-orang bororo yaitu sungkat Mary Ah, hal ini sebenarnya pernah dibahas oleh salah satu ID bernama Gaming Cove di forum Reddit Dimana dia berpendapat kalau Mary dan saudaranya Ari menceritakan tentang seseorang yang dulunya manusia Namun saat berkelana ke suatu daerah yang dipenuhi hutan, di tempat itu gak memiliki air yang bisa diminum Lalu satu-satunya air minum yang ada disimpan dalam suatu pot dan disembunyikan di hutan oleh burung-burung yang ada di sana Singkatnya nih ya, Mary dan Ari menemukan pot itu namun sayangnya dia menumpahkan air di dalamnya Sehingga memicu kemarahan dari burung-burung Burung-burung yang marah pun mencoba menyerang Mary tapi Mary yang diserang seketika menjadi marah dan dia memanas Hingga ke titik dimana panasnya tidak tertahankan Gara-gara hal itu ya, para burung yang ada di sana mengepakkan sayapnya dengan tujuan untuk mendinginkan Mary Namun saat hal itu terjadi, Mary dan Ari diterbangkan ke langit dimana Mary menjadi matahari dan Ari menjadi bulan Ya singkatnya, seperti itu cerita dari masyarakat burung-burung tentang mitologi matahari dan bulan Lalu kalau kita perhatiin dari cerita itu ya, ada beberapa hal yang dipercaya oleh sang penulis di Reddit Dimana cerita mitologi sun god Mary ini ternyata seakan memparalelkan apa yang terjadi di negeri Wano saat ini Misal aja Mary yang merupakan matahari, dimana di Wano sendiri ya, matahari disembuhkan oleh Luffy yang memakan buah iblis sang god Nika Sedangkan untuk Ari yang menjadi bulan, hal itu diwakilkan oleh Momo yang di dalam nama kanji Kozukia mengandung kata cahaya dan bulan Lalu cerita tentang gak ada air minum yang bisa diminum tentu menjelaskan kondisi di negeri Wano Dimana semua air yang ada disana tercemar oleh polusi pabrik pembuat senjata Dan satu-satunya sumber air yang bisa diminum disembunyikan untuk para bajak laut binatang buas Yang mana hal ini juga sama seperti yang ada di cerita, kalau para burung lah yang menyembunyikan air minum Terakhir, momen Mary dan Ari yang diangkat ke langit Langsung membuat kita ingat sama momen Luffy dan Momo yang secara gak langsung Keduanya diangkat ke langit berkat Kaido yang menerbangkan pulau Anigashima Belum lagi cerita mitologi tentang Mary ini ya Berasal juga dari Brazil yang mana Luffy dikonfirmasi oleh Oda berasal dari sana Dan menariknya, di akhir 1800an atau awal 1900an Penduduk asli disana masih menjadi budak Lalu tebak apa yang mereka harus lakukan sebagai budak Mereka dipaksa mengumpulkan getah dari pohon karet Ya, semuanya seakan terhubung bagaimana sanggat, budak, karet, Luffy, dan negeri Wano itu sendiri Belum lagi buat kalian yang suka permainan kata yang terkadang digunakan oleh Uda Sensei Di teori ini dijelasin kalau Nika diambil dari referensi Mary Sebenarnya bisa dilihat dari kapal yang digunakan oleh kelompok topi jerami Dimana Going Mary berarti Dewa Matahari, Mary Sementara Thousand Sunny berarti Dewa Matahari, Nika Well, masih belum pasti emang Dari mana sebenarnya Uda Sensei ini mengambil referensi makhluk mitologi Nika Soalnya chapter 1044nya sendiri aja baru rilis di hari Minggu Malam nanti Berarti kita emang harus sabar menunggu buat tau informasi apa aja Yang bakal dijelasin oleh Uda Sensei terkait mitologi Nika ini sendiri Terus satu pertanyaan tersisa Pastinya berhubungan sama apa hubungan kekuatan dari Nika sama karet atau gomu-gomu yang selama ini kita ketahui Guys menariknya dalam cerita Mary dan Ari Disana diceritakan kalau karakteristik dari matahari berhubungan erat dengan tiga hal Pertama, entitas yang kuat dalam mengendalikan malam Lalu berhubungan dengan kekuatan kehidupan Dan terakhir memiliki kekuatan simpanan transformasi yang besar Well, gara-gara cerita itu Makanya sang penulis berpendapat dan merasa Kalau Buah Iblis Hito Hito no Mi Mythical Model Nika Merupakan Buah Iblis pertama Sehingga Buah itu mencakup ketiga jenis tipe Buah Iblis Yaitu Zoan, Paramesia, dan Logia Bahat Buah lebih jelasnya tentang asal-usul Buah Iblis ini Bakalan misalnya buatin konten khususnya Makanya sekarang kita fokus aja ke penjelasan ketiga hal tadi Biar kalian ngerti apa hubungan dari karet sama Nika itu sendiri Pertama, kekuatan yang mengendalikan malam Berhubungan sama Nika yang dipercaya akan menghadirkan fajar Dengan datangnya fajar ya Maka malam hari bisa ditahlukan Sementara kekuatan yang berhubungan sama kehidupan Bakalan ngejelasin kenapa Luffy bisa sembuh atau recovery dengan sangat cepat Lalu Luffy bisa mencerah makanan dalam jumlah yang sangat banyak Hingga alasan kenapa Luffy bisa memiliki voice of all things Semua hal itu akan semakin jelas Jika emang Luffy memiliki kekuatan kehidupan Dan kekuatan itu pun akan berhubungan sama kebangkitan Luffy nantinya Yang dicatat terbaru itu loh Terakhir, kekuatan penyimpanan transformasi Bakalan ngejelasin semua kekuatan perubahan gear Luffy Khususnya bentuk gear 4 miliknya Maka dari itu jika Buah Iblis Hito Hito no Mi Model Nika ini Emang punya kekuatan 3 jenis Buah Iblis Dan seperti yang kita tau ya Jika Buah Iblis jenis Zuan memiliki 3 perubahan Maka dapat disimpulkan Dalam wujud normal Luffy menampilkan bentuk Paramesianya Yaitu karet Lalu dalam bentuk hibrid Zuan-nya Luffy akan memiliki kekuatan Logia Yang mana kekuatannya Kemungkinannya adalah resin Seperti teori milik Yudiron Dan terakhir dalam wujud Full Zuan-nya Luffy akan berubah ke wujud Sun God Nika Yang mana dalam bentuk ini ya Luffy akan secara luasa mengkontrol Kekuatan Logia dan Paramesianya Sementara untuk alasan kenapa Kekuatan Buah Iblis Hito Hito no Mi Model Nika Memiliki kekuatan karet dan Apa ya resin itu ya Kemungkinan besar berhubungan Sama asal-usul Buah Iblis itu sendiri Dimana Buah Iblis berasal dari suatu pohon Yang kemungkinan bernama The Sun Tree Eve Dan dari cara pengambilannya Yang biasa disebut TEP Buah Iblis itu akhirnya memiliki Kekuatan karet dan resin Kalau bingung simpelnya Buah Iblis ini langsung diambil dari pohonnya Jadinya unsur getah karet Mengalir ke Buah Iblis ini Wah imajinasinya lihat nih Bahkan menariknya Kalau kita melihat Sun Tree Eve di One Piece Yang dijelasin di Ryugu Kingdom Kalau akarnya saja bisa membawa cahaya Ke Ryugu Kingdom Jadi dari sini kerasa agak konek dan wajar Jika jurus Luffy Red Rocks Bisa ngeluarin api Bahkan bisa ngetengin Bolobritnya Kaido Lalu jika kita hubungin sama apa yang terjadi Di momen terakhir di chapter 1043 Maka jelas sudah Kalau Luffy yang meleleh Adalah bentuk logianya yang merupakan resin Getah itu loh BTW ada satu pertanyaan Yang tiba-tiba aja terpikirkan Kalau emang Luffy memakan Buah Iblis yang sama dengan Joy Boy Maka Joy Boy itu sendiri Mungkinkah emang berbeda Dengan sosok Sun God Nika? Karena Nika adalah makhluk mitologi Yang ada jauh dari sebelum Joy Boy Hmm Buat yang bingung Maksud Mister K itu sama kayak Seng Goku yang makan Buah Iblis Buddha emas Dan dia bisa mewujudkan Sosok Buddha Maka kalau Joy Boy juga memakan Buah Iblis Nika Dia berarti hanya mewujudkan Sosok Nika saja Sama seperti apa yang mungkin Akan dilakukan oleh Luffy ke depannya Belum lagi kalau kita hubungin Sama apa yang Chopper bilang Di chapter 650 Di momen saat Jinbei lagi Ngejelasin tentang Bajak Laut Kurohige Yang sedang mencari Kekuatan Buah Iblis Di momen itu Chopper takut Kalau dirinya menjadi target Dari Bajak Laut Kurohige Tapi seperti yang kita tahu ya Di momen itu pula Usap ngejab kalau siapa orang yang tertarik Untuk memakan Buah Iblis Hito Hito Nomi Milik Chopper Ya semua hal ini Seakan emang udah dipersiapkan Dengan sangat baik oleh Uda Sensei Nggak habis pikir sih Ada seorang mangaka Sejenius Oda Yang ngeprank Para pembacanya Dari chapter 1 Dan misterinya Baru diungkap 1043 chapter ke depan Ya wajar aja Belakangan ini One Piece selalu trending Dimana-mana Wong siapa yang Nggak kaget sama informasi Seperti ini Oke segitu aja Buat konten 3N referensi Mitologi Nikanya Kita tunggu aja Spoiler detail Dan chapter 1044-nya Rilis di Manga Plus Oke So See you again next time Adios Jika Ramello Stay safe everyone Salam Animania Kangen juga Mr.Ingu Jaminial itu Bye